Intro Halo sobat cejaanak negeri, kepriwek kabarek Ape-ape baik toh, lagi padahal ngomah toh Ajak mutu disit, ada virus dulu Dekawis Madang Derung Jumpa lagi bareng Nyong, Habib Mustafa Di episode Jejaanak Negeri hari ini Kita bakal menjelajah daerah pelosok negeri Di sekitar Kejamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Dari mulai ngikut Nyong dagang rujak mengkudu Rujak Paceee Rujak Paceee Rujak Paceee Rujak kokoke, ditanggung seru Salam ngapak Orang ngapak, orang kepenak Yakinlah sumpah Hari ini, hari yang cukup spesial Anakan Caku, Mbak Kayu yang baru kembali dari kota setelah belasan tahun ikut perantau keluarganya Dari zaman masih bocah, kita sudah sering main bareng Tidak nyangka sekarang bisa ketemu lagi Apas? Mana tipu kok ya? Apa ngarep ya? Ngarep ya, ngarep ya Beda ini ke dalamnya yakin Lunyuk ya, hati-hati ya Aku sekadung janji Sekembalinya ke kampung Bakalan aku ajak jalan-jalan sekaligus nyicipin makanan kampung yang sudah mulai terlupakan Yowes Saiki, kita menuju ke kebun mengkudu Atau bahasa kebumennya, buah pacee Nah, itu lho Buah dengan sejuta khasiat Yang biasanya kurang digemari Karena rasanya pahit yang cukup dominan Ayo, siapa? Diantara penonton di rumah Yang doyan makan mengkudu Hehehe Iya, Pak Bip Iya, Gwite Duhur ya? Duhur? Bisa, Pak Bapak? Bisa Awas, ngarep ya Bisa ya Ini lho Pohon pacee Atau mengkudu Yang kita cari Tak panjang disit, yow Maklum Hari ini banyak pesanan mengkudu Dari Pak Ade Selamet Kamu tangkep di bawah aja ya, yow Tak pilihin sing mateng Sudah lebih dari 2.000 tahun lamanya Mengkudu dijadikan bahan pengobatan tradisional Berbagai penyakit Yuk, tampani ya Ya Kati, Bip Oke Mengkudu iki kaya dengan kandungan antioksidan Termasuk Z beta-karotene Dan iridoid yang baik untuk kesehatan jantung Tangkep yow Banyak ki, tak ambil yang mateng-mateng Oke, itu turik ya Ini pada tiba Wah, wis banyak ternyata di keranjang Nah, iki Biasa dibuat rujak bebek sama Pak Selamet Terus dijual keliling kampung Ini adalah buah mengkudu Kalau sama orang kebumen Namanya buah pace Nanti akan dijadikan sebagai makanan khas rujak dari kebumen Apa rapait sih, Bip? Ya orang kok coba bayang kok ya Rasanya wis enak loh Sebelum dikirim ke rumah Pak Selamet Gonto Sebelum dikirim ke rumah Pak Selamet Gonto Mengkudunya mesti dicuci bersih dulu iki yuk Bantuin nyucinya yuk Bantuin nyucinya yuk Orang ngerti, orang ngerti ya Ken Orang ngerti, orang ngerti Sorry ya Sorry Walah Oco baper to yuk Namanya juga becanda ya Hehehe Wis, pada bersih kek Kita ke rumah Pak Selamet Gonto yuk Tak ngantar pesanan Nah, iki wis sampai di rumah Pak Selamet Sesuai kenapa hmm Tolong unang putuhnya pak Lunggu Saya tarakan pesanan Iki, Bip Lelaki lagi meriang Coba terus berlaki ya Bip ya Berlaki laris Bip ya Ya, selamat ya pak Ya, selamat Merupanya wisi ya, Piki Enak, tinggal tak gas aja keliling kampung Pasti laku keras Rujak pace Rujak pace Rujak pace Rujak pace Wah, mumpung masih sepi, Kiu Mau nggak, tak buatin rujak bebek mengkudu Kau enak jelas, Siki No debat Nanti kalau udah rame yang beli Kamu malah nggak bisa loh nyobain Wess, gampang banget, Tiki Bumbunya sederhana banget Tinggal tumbuh aja Cabai pedas, kacang tanah, dan garam Habis itu masukin mengkudunya duluan Sekalian sama bijinya, yuk Tambahin potongan buah lain Seperti nanas muda Belimbing Berkuang, dan jambu Ulek terus sampai halus Dan keluar cairan dari buahnya Sajikan dalam wadah daun pisang Iki selain wena, juga menyihatkan loh Ayo cobain dulu Mumpung belum rame yang beli Sajikan dalam wadah daun pisang Sajikan dalam wadah daun pisang Ayo enak kakin Rame kerasa paita Gak boleh nanti ya bu Mas, nyatuh-nyatuh lu Wah, mulai ada yang beli yuk Kamu bantu nyiapin ya buah-buahannya Biar aku yang tumbuk Soalnya rada berat iki tumbuk aneh Rujak bebek Atau nama lainnya rujak tumbuk Cukup terkenal di kebumen dan sekitarnya Terutama yang ada campuran buah mengkudu Dan ubi mudanya Nah, kuih Ciri khas kebumen banget yuk Sobat Jejanak Negeri Kabupaten kebumen iki Selain alamnya yang indah Pemudanya cantik dan ganteng Kulinernya juga enak-enak lho Salah satunya jenis kue nopia Yang bakal kita bikin iki Nah, sekarang kita akan membuat Olahan makanan khas kebumen nih Yaitu kue nopia Kue nopia berasal dari suku Kiongboa Pada tahun 1800an Langsung aja kita buat yuk Bareng si Ayu dan Mbak Siti Ya mbak Si Ayu biar belajar bikin kue Tolong dibantu diajari ya Pertama, campurkan semua bahan Dalam wadah besar Aduh terus sampai adunannya kalis ya yuk Bip, mana rewangnya aku Kalau sudah kalis, tambahkan puarna makanan Biar tambah keren kuenya Kene mbak Siti nyiapin unti atau isian kue nopia yang terdiri dari kelapa parut dan gula merah Hmm, ini sih aku suka banget yuk Semua kue yang ada unsur kelapanya Selain lebih gurih, parut dan kelapa juga punya buahnya khasiat Di antaranya untuk kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak Sementara untuk gula merahnya cukup diri seperti biasa Kalau wis beres, keneh Tak masak dulu isian kelapanya mbak Panaskan api Kemudian langsung saja tumis kelapanya dulu Abis itu masukkan gula merah dan daun pandan sebagai penguat aroma Langkah selanjutnya sih, nyongpang bener Kita masukkan isian kelapa ke dalam adunan yang sudah dibuat ayo tadi Hmm, ciri khas nopia yongen eiki Bulat dan sedikit besar Nah, salah satu yang unik juga adalah cara kukusnya eiki loh Pakai pasir kali Yuk, minta tolong beh, di kotak kuenya semuanya sedati Iya beh Waduh, ini aromanya mesti nedo Khas kebumen lor Pasir khusus ini dimasukkan ke dalam wajan Dan dipanaskan sampai menguap Kukus adonan kue nopia selama 20 menit aja yuk Apinya sedeng wae, rasa besar-besar Biar gak gosong bawahnya Nah, wismateng iki Cantik yuk Ayo mbak, kita icip-icip selagi hangat Kue nopia khas kebumen ini punya tekstur yang lebih legit dan empuk dari kue nopia di daerah lainnya Kalau gak percaya, langsung wae bikin dirumah yuk Selamat makan Tinggal di desa, menuntut kita untuk terus kreatif dan bersahabat dengan alam Udara yang masih bersih, suasana asri khas berdesaan Bikin mengayu sepeda serasa rekreasi singkat yang mengasihkan Apalagi si ayu iki Saat kecil dulu, kita paling seneng yuyu Keliling kampung naik sepeda bareng konco-konco Eh, ngomong-ngomong masa kecil Aku jadi teringat Sebuah kursi khas kampung yang terbuat dari bambu Sif, bener banget Namanya Rizban Aku mau ngajak Ayu Untuk datang ke tempat pembuatan Rizban Di desa Bejiruyung, kecamatan Sempor Sekaligus ngambil bambu wulungnya di kebun Bareng Pak Selamet dan Mas Eko sang pengrajin Rizban Masih, Rizban Masih, Rizban Nang, di Bip, ringe Masih, boleh juga pakai di situ pak Tunggu anak ya Tunggu anak ya Tunggu anaknya kok terpakai Ayu, buka nih Wes, pokoknya tenang aja yu Ada Pak Selamet dan putranya Yang sudah puluhan tahun mencari bambu dan mengolah Rizban Yuk, kita samperin wah yuk Nah, ini dia nih Jenis bambu yang dipakai dalam pembuatan Rizban Hmm, gak sembarang bambu loh yuk Iki namanya bambu ngulung Atau juga dikenal sebagai bambu hitam Bambu jenis ini lebih kuat dan tegak Dibanding jenis lainnya Makanin, cocok banget toh Sebagai bahan pembuatan Rizban Pak Selamet sudah memilih beberapa batang Yang akan dipanen hari ini Eh, awas yuk, awas Nanti kerubuhan batang bambu yuk Yuk, kamu bisa bersihkan kia ora Iya, aku kurang tahu Harapnya bapa pak? Ya jangan ya Nih, kamu bagian bersihin ranting Dan bagian cabang bambunya wayo Biar tak susah Bambu jenis ini hanya tumbuh di daerah tropis Hampir di seluruh pulau Jawa Banyak terdapat bambu jenis seperti ini Nah, yang penting Kalau mau ambil bambu jenis ini di kebun atau di hutan Harus didamping sama ahlinya yuk Soalnya di sekitar tanaman bambu bulung Iki suka banyak ulo yuk Alias ular Emang disini Masuk Awas ya Bambu bulung buk, bib? Iya, kayak bambu bulung Bedanya apa kalau bambu lainnya? Ini lebih kuat Saya pakai bambu lainnya Isah digaulah apa-apa sih? Iya, kamu digaulah keracinan Kayak risban Weh, cukup Iki Beberapa bahan untuk dibuat risban Tak bantu naikin yuk ke gerobak Sekarang bambu-bambu ini kita bawa ke rumah Pak Selamet yuk Biar langsung dibuat di sana Ayo dorong, mulai Jalan yuk Dorong, dorong Yang penting semangat, kie Masa kalah sama Pak Selamet Yang sudah berusia lanjut Sampai juga di rumah Pak Selamet, Iki Wah, di dalam rumahnya Sudah banyak risban hasil pesanan pembeli Dari berbagai daerah Iki Ada yang besar Sedang Hingga risban ukuran satu orang Kalau sudah tahu kebutuhan bambu dan ukurannya sih enak yuk Tinggal potong-potong sesuai ukuran Dalam sebuah risban terbagi atas dua jenis bahan Yaitu bahan utama dan bahan penyangga Mending bambuin ngamplas bambu yuk Diamplas alias dihaluskan Supaya bagian bersisik tajam bisa rata dan halus Nah berhubung sudah ada rangka risban yang sudah setengah jadi Kita tinggal masang yuk Beberapa penyangganya saja Harga risban berkisar antara 75 ribu sampai terbesar 300 ribu rupiah Nah, Pak Selamet ini sudah produksi risban sejak tahun 1970-an Nah, kalau sudah terpasang begini Tinggal dilapis cap khusus sebelum dijual ke pasaran Pak, apa sih jika tidak? Pak, terus? Pengen laku tuku siji Bip Bip Kek, rawangi, ngomong laku ya Kep, disini tuh kan? Iya, siji Ya, wih pak, agak riset ya Ya, ngati-ngati ya, enggak Ya, pak Alam-alam baya sih Alam-alam baya sih Tambah angin semriwing Hmm, bikin ngantuk wahi ya Kayaknya enak ini Kalau rebahan dulu, diri sebaan yang baru dibeli ayu Hehehe Tidak, turut kia Kok tiba sih? Aku gak baik, bu Yuh Eyalah, kok kenapa angin malah turut? Ya, bu Aduh Aduh Baru ketiduran sebentar Udah dibangunin wahi Hehehe Selain tradisi dan hasil kerajinan Kebumen juga punya Aneka kue khas yang nikmat banget kie Salah satunya, sing mau tak bikin kie Kalau di pasar namanya jipang Rasanya manis-manis gurih yo Samilan kampung yang satu ini Terbuat dari beras ketan Yang dimasak dengan gula merah dan sedikit garam Nah, khusus di desa Beji Ruyung iki Biasanya ditambah kewarna alami Seperti buah merah dan kunyit Gak ketinggalan daun pandan yo Agar aromanya juga khas dan menggugah selera Cara bikinnya gampang banget iki mas bro Pertama, biar tak goreng dulu Beras ketan yang sudah dijemur seharian iki Biar mbak-mbak cantik di belakang saya Bikin pewarna alaminya Beras ketan digoreng sebentar saja Sampai warnanya kekuningan Habis itu Kita masak gulanya dulu yo Oke nih yuk Bantuin masak gula Biar cepet Kita pakai dua tungku aja yo Gula merah yang sudah cair Kemudian ditambah kewarna alami Aduk terus Sampai warnanya merata Nah, kalau sudah siap Langsung aja Campurin beras ketan yang sudah digoreng tadi Campuran kedua bahan tadi akan terkaramelisasi dan menyatu Tinggal kita pindahkan ke wadah yang besar Dan kita bentuk sesuai selera Kalau lebih biasa ini Bentuknya lebih khas yuk Dengan membulat seperti iki Adonan beras ketan ini Mesti langsung dibentuk selagi panas Karena Kalau sudah keburu dingin Boleh untuk menyatu yuk Wah, warna apa ini? Isi paling api Bisa dikapi ini Warnanya ngejreng yuk Ini alami lu Tidak pakai bahan pewarna makanan Jadi tidak sabar ini Pengen langsung nyobain Ayo yuk Mbak Nur Langsung bayi Dipangan selagi hangat Hehehe Enak lagi Bigi Sub indo by broth3rmax Sedulur-sedulur Menjelang musim panen padi di daerah Sempor, Kabupaten Kebumen Paling enak Paling enak kalau kita cari keong mas Jumlah keong mas Akan melimpa ruah Menjelang musim panen padi Mau tak cari ah Bareng si ayu Sekali-kali main beje-bejean di sawah yuk yuk Wani kotor ora Hehehe Wah, si ayu semangat banget Hehehe Yuk cari dulu keongnya Keong mas iki sebenarnya adalah sejenis siput air tawar yang punya cangkang berwarna kuning emas Kalau di kampung sini keong mas biasa diolah jadi masakan lauk yang enak banget Gimana yuk? Udah dapet banyak belum? Bip Harus banget pilih ya Kesel karena ada pak kakek Semuanya Bih kan saya cilik ya Bila kita ngomong apa yuk? Jangan ngomong belum Kita ngomong apa yuk? Kita ngomong apa yuk? Kita ngomong apa yuk? Hehehe Bagaimana mas? Bagaimana mas? Daripada dolanan bola mendingan tewangnya aku ya Ya Gila apa yuk guletik keong? Gila Gila Tegawai orang grup ya Siji karong bayu Yang siji karong aku Ayo Ayo ngomong aku ya Bawang lorok ini Kau yang tukar paling akas yang menang ya Siji Loro Teluh Ayo Ayo Wah kebetulan kita Kita kerahkan pasukan naibis Dan cepat ngumpul keongnya Hehehe Tinggal di kampung ini Seru banget yuk Masyarakatnya sudah gotong royong Sejak kecil Ayo Masukin Masukin Ayo Bocah-bocah Kita adu cepat dan banyak-banyakan Ngumpulin keong emasnya yuk Hehehe Pada semangat banget Bocah-bocahnya Hehehe Walah Kayaknya aku bakal kalah yuk Bocah-bocahmu pada ngebut semua yuk Lebih Hehehe Hehehe Udah lama kan yuk Kita gak main seru-seruan kayak gini Hehehe 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 Kalah deh Apa-apa ya Jangan denang Kayaknya udah banyak ini keongnya yuk Langsung aja yuk Kita masak Hehehe Nyawis gincot ini Hehehe Iki saat yang paling tak tumbuh dari tadi Masak-masak lor Keong emas hasil tangkapan tadi lumayan banyak lor Sebelum bisa dimasak Ada tahapan yang harus dilakukan Agar keong emas aman dikonsumsi Sebelum kita masak Kita cuci dulu nih Keong yang kita dapatkan tadi Supaya bersih Setelah itu Kita rebus Supaya hilang lendirnya Siapa sangka yuk Keong emas yang banyak di sawah iki Bisa jadi sumber protein Dan omega 3 yang baik Untuk metabolisme tubuh Supaya lebih aman lagi Langsung aja Rebus keong emasnya Selama kurang lebih 1 jam Dengan direbus Lendir akan hilang Sementara tekstok keongnya Jadi lebih empuk Nah Untuk urusan bumbu rica Biar Mbak Poni Sama Mbak Ayu Yang ngurusin Bumbu rica Bumbu rica Bumbu rica Bumbu rica dijamin komplit Plit wish pokok eh Dari mulai bawang merah Bawang putih Cape-capean Daun salam Kunyit Serai Kemiri Dan lada Ada juga tomat Daun bawang Gula jawa Dan bumbu rempah lainnya Sebagai penyedap rasa Wonggong Silahkan Kalo ada yang mau Nambahin bumbu yang sesuai selera Yoh Kalo di kampung sini sih Cukup ini Wailur Bumbu utama langsung diulek Sampai halus Sementara beberapa bahan lain Cukup diri saja sesuai selera Ah Rebusan keong wismateng iki Ayo yuk Bantuin ngeluarin dari canganya dulu Wess Habis ini Langsung kita tumis Rica-rica keongnya Pertama Masukin bumbu ulek tadi Sama batang serai nya sekalian Habis itu Masukkan gula jawa sesuai selera yoh Biar rasanya komplit Ada manis Pedas Dan gurih Hehehe Tumis mateng Bo kaya ini Tumis ya dari lepok na keong yang baik ya Nah Terakhir Masukkan daging keong yang sudah direbus tadi Tumis terus sampai warnanya kecoklatan Dan aromanya semakin terasa Wess mateng iki yuk Ayo ayo Mencot banget iki Hehehe Is Daripada oleng Mending langsung wae Digas Tak cobain yoh Keong mas bumbu rica Alak kebumin Ampelak Yidih Bumbunya nendang banget iki Terasa sampai ke daging keongnya Asli lah sumpah Teksturnya juga empuk Mirip-mirip tetelan sapi Selain enak, pastinya juga bergisi Cocok untuk dijadikan lauk makan di rumah Kalian, aku sama Ayu mau pamit yuk Sobat, jangan lupa mampir ke kebumen Biar tak akan cani jalan-jalan ke kampungku Sampai jumpa lagi di Jejana Negeri daerah lainnya Terima kasih telah menonton!